Halo teman-teman, welcome back to Nice Info So, jadi pada kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tau gimana caranya memainkan semua game PC ataupun laptop menggunakan stick, yaitu bisa memakai stick PS atau memakai joystick lainnya ya Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya pastikan dulu kalian sudah memiliki joystick ini ya Nah, stick ini pasti kan sudah terhubung di PC-nya ya terhubung di PC kalian Nah, disitu untuk cara yang pertama, sekarang kita memakai software yaitu X360 CE Nah, jika kalian belum mempunyai aplikasinya Google Disini gue bakal ngasih tau caranya Kalian bisa cari aja 360C Nah, kalian buka website resminya ya Nah, disini Nah, disini kalian lihat dulu spek PC kalian itu berapa bit ya Nah, kalau spek PC gue ini kan 64 bits Nah, pasti kalian udah ngerti cara ngeliatnya ya Langsung di klik aja nih download ya Nah, kalau gue udah download Jadi gue udah nyimpen ya Jadi gue udah nyimpen ya Karena gue udah download Abis itu gue tinggal cari aja Nah, jika kalian sudah download Bisa langsung buka aja nih Disini Ada aplikasinya Langsung kita ekstrak Ekstrak ke game yang kita mau Nah, disini gue contohnya mau Pakai buat di game watchdog ya Watchdog itu game PS3 Nah, disini Pastikan kalian copy-nya itu di dalam folder Bin ya Kalau nggak ada bin pokoknya dalam folder yang ada file X-nya ya File execute-nya ya Jadi kayak file game-nya itu file execute Pasti ada file-nya itu ekstensinya .exe ya Nah, karena .exe watchdog itu ada di folder bin Gue ekstrak ke folder bin Tinggal OK aja Habis itu tinggal kita buka Nah, gue nyimpen watchdog disini Nah, ini udah muncul ya Nih Udah gue copy Nah, ini kan gue file X-nya ini ada di atas Nih, file accepted-nya Gue buka aja nih Aplikasinya Nah, disini pastikan kalian emang udah nyolok Abis itu klik create Abis klik create Tunggu sebentar Nah, ini pilih yang atas Abis itu langsung klik next aja Tungguin bentar ya Nah, ini pastikan kalian sudah terhubung internet ya Finish Nah, kalau udah Kalian bisa Test-test dulu Ini diputer-puter Kalau nggak ditest-test pencetannya ya Nah, ini pasti ada yang Ada yang salah nih Ada yang Ada yang beda Nah, kalau ada yang beda Kalian bisa ngubahnya disini ya Nanti kalian disini bisa pilih Nomornya Nomor-nomor berapa Terus kalian bisa sesuaikan aja ya Disini karena gue udah bener nih Pengaturannya Gue klik save Nah, nanti bakal ada 3 file disini nih Ada 4 ya Sorry Abis itu tinggal kita buka aja Aplikasinya Watchdog Kita coba ya Coba gamenya Nah, ini bisa di-close juga Nggak apa-apa Ini gue coba Bisa semua ya Analognya gue mainin bisa Buat cara-cara yang lain juga bisa Nah, oke Nah, terus buat cara yang kedua Kalian bisa pakai aplikasi Atau software Steam ya Disini kalian harus punya dulu Software-nya Steam Namanya Pasti kalian semua udah tahu Nah, kita buka Sekarang Steam-nya Habis itu Kita ke menu view Kita klik picture mode Pastiin juga Udah nyolok ya Abis itu ke pengaturan Nah, disini ada control setting Nah, disini Pasti kalian yang atas Sudah ke checklist Nah, yang terakhir Pastikan udah checklist juga ya Pokoknya di checklist Nanti kalau Stick kalian ke detect Akan ada gambarnya disini Akan ada ke tangan disini Generic gamepad ya Disini kalian checklist Jika sudah Cek aja Nggak apa-apa Ini karena gue dulu Sudah punya checklist ya Sudah udah back aja Habis itu kita balik lagi ke Yang biasa Kita balik lagi Disini kita bisa nambahin Kalian Nah, disini kalian bisa nambahin Game-nya Nah, disini contoh Gue pengen nambahin game Yang nggak gue download dari Steam ya Tapi gue punya game-nya sendiri Nah, abis itu kita Caranya klik add game Ini di bawah Abis itu klik add Non-steam game Nah, disini kan Kalau disini kalian nemu Nemuin Kalian bisa langsung pilih aja Tapi gue disini nggak nemu ya Abis itu gue klik browse Cari dimana instalasi game kalian Kalau gue Ini gue pengen nambahin Game Tekon Titan ya Pastikan kalian nambahinnya Yang file execute ya Yang Xenya ya Klik open Pastikan udah keceklis Habis itu klik add select program Nah, kalau udah Pastikan bawahnya juga ada tulisan Control Configuration Habis itu tinggal klik play aja Nah, disini pas Udah dicoba Pakai stick Langsung bisa ya Tanpa Ngatur-ngatur kayak Aplikasi 360 tadi Nah, ini pake analog Juga langsung bisa Oke, cukup sampai sini aja Tutorial dari gue Semoga video yang bermanfaat Dan kalau kalian suka sama kontennya Kalian bisa like dan juga subscribe channel ini Biar bisa berkebar lebih baik lagi Terima kasih Sampai jumpa di video come Sub indo by broth3rmax kin Saya